Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel chess videos sebelum mulai ke permainan kita ngopi dulu ya sobat catur pokoknya salam buat semua sobat catur semuanya di lereng Gunung Kelud pokoknya dimana aja dari Bali di Bandung Jakarta Condet Hai semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin Baiklah pada video kali ini saya akan membagikan partai catur yaitu antara Cigurin Mikhail versus Paul Saint Louis pertandingan ini terjadi di Kongres Berlin round 10 pada tahun 1881 kita langsung saja ke permainannya sekarang juga let's go Cigurin Mikhail memegang bidak putih dan Paul Saint Louis memegang bidak hitam Cigurin memulai permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C5 Sicilian Stephen kuda F3 kuda C6 pion D4 pion C makan pion D4 kuda makan pion D4 menteri ke B6 menyerang kuda dua kali kuda mundur ke B3 kuda mundur ke B3 kuda G ke F6 menyerang pion kuda ke C3 melindungi pion pion E6 pion A3 ini mencegah gajah 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 ke E7 gajah E2 dan Olsen Lois pun rokade pendek juga mencegah gajah 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 Gus ngivek gajah gajah kuda ke E4 5 5 5 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 the jemand thank you C7, pion F4, pion D6, menteri G3, gajah D7, gajah E3, benteng A ke D8, kuda B bunur ke D2. Pion D5, ngajak pertukaran pion, pertukaran pion ditolak, pion E5, menyerang kuda, kuda mundur ke E8, kuda F3. Pion F5, menteri F2, menteri B8, gajah B6. Menyerang benteng, benteng ke C8, gajah terang ke D3. Kuda C7, kuda E2, kuda A8, menyerang gajah, gajah mundur ke E3. Kuda C ke A5, pion B3, pion B5, pion H4. Kuda KB7, pion D4, menteri C7, kuda D4, kuda D8, pion G4. Ini sudah mulai melakukan terobosan, membongkal pion F5 ya. Pion F makan pion G4, kuda ke G5. Gajah makan kuda, pion H makan gajah, pion G6, raja G2. Ide-nya adalah untuk mengaktifkan kedua bentengnya. Benteng ke B8, benteng H1, benteng F7, benteng H6. Benteng G7, benteng A ke H1. Kekuatannya ditambah lagi ya. Kuda ke F7, menyerang benteng, benteng ke H4. Benteng B ke F8, menteri G3. Kuda ke D8, menteri makan pion G4. Kuda A ke B6. Dan di sini, Cigorin Mikhail mulai melakukan pengorbanan. Yaitu dengan benteng makan pion H7. Benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Benteng makan benteng. Oke. Tapi di sini, Walsh and Lois tidak menerima pengorbanan benteng yang kedua kalinya ya. Dan menjawab dengan benteng ke F7. Oke, kita lihat. Bagaimana jika pengorbanan benteng ini diterima. Oke, kita analisa dulu ya, Sobat Catur di sini. Raja makan benteng. Maka menteri akan ke H5, sekat. Pion tidak bisa makan menteri ya, karena ada gajah terang, akan sekat. Raja ke G8. Menteri makan pion G6, sekat. Raja ke H7, sekat banget. Baiklah, Sobat Catur semuanya. Sebelum lanjut ke permainan, silahkan kopinya diminum dulu ya. Jangan terlalu tegang. Oke, jadi pada posisi ini, Paul St. Lois tidak menerima pengorbanan benteng yang kedua kalinya. Dan menjawab dengan benteng ke F7. Benteng ke H6. Kuda C4. Benteng makan pion G6, sekat. Raja ke F8. Gajah F2. Gajah C8. Menteri H4. Raja E7. Benteng G8. Raja ke D7. Pion G6. Menyerang benteng. Dan benteng ke E7. Pada posisi ini, Cigorin Mikhail menemukan langkah terbaiknya. Yang membuat Paul St. Lois ke langar. Oke. Silahkan Sobat Catur temukan langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Apakah sebuah catur sudah menemukannya? Ya, betul sekali. Jawaban terbaiknya adalah Menteri makan benteng, sekat. Dan setelah Menteri makan benteng ini, Paul St. Lois menyerang. Karena ini adalah langkah paksa. Mau tidak mau, Raja harus makan menteri. Dilanjutkan dengan Gajah ke H4, sekat. Raja dipaksa kembali ke D7. Benteng ke G7, sekat. Benteng makan gajah, sekat. Raja ke E8. Benteng makan menteri. Gajah D7. Pion G7. Kuda E3, sekat. Benteng D7, sekat. Raja F3, sekat. Raja F3, raja F7. Benteng makan gajah, sekat. Raja G8, benteng makan kuda, sekat. Raja makan pion. Kuda makan pion E6, sekat. Raja ke F7. Benteng D7, sekat. Raja ke G8. Gajah terang ke H7, sekat. Raja ke H8. Dan gajah gelap ke F6. Sekat, maat. Raja sudah tewas, ya. Itulah akhir dari permainan ini. Terima kasih, Sobat Catur, sudah menonton. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jika ada saran ataupun kritik, silahkan aja tulis di kolom komentar, ya. Terima kasih, sudah menonton. Gianuna Sumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.